Hai, Welcome Tower Channel Fun Collection Teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe terima kasih yang sudah banyak comment yang sudah banyak kasih input nih buat kamu banyak yang minta untuk di review terima kasih banyak tapi mohon maaf kalau memang nanti requestnya belum bisa dipenuhi karena apa? pertimbangan-pertimbangan, yang pertama stock yang kedua memang dalam antrian program kita dan kita akan sebisa mungkin penuhi semua permintaan teman-teman semua di rumah oke, nah gitu teman-teman, hari ini nah, kita mau cari yang paling viral yang akan kita hadirkan buat teman-teman apa itu nih teman-teman satu brand dari Victor Traster K220 yang kedua yang sudah tahu, pasti sudah banyak nih ya yang lagi ngelirik teknologinya apa ya, hasilnya untuk permainannya seperti apa dan segala macam pasti teman-teman sudah banyak yang mengulik kita mulai aja nih, kita mulai dari endcap nah, endcap-nya teman-teman ya, nih kalau dilihat dari endcap bentuk V-nya ini ini endcap-nya sudah dia menggunakan teknologi yang baru ya bantalannya ini bukan lagi kayu, tapi ini fiber fiber dan dia nyambung ke kun ya, nah inilah yang dinamakan sekarang teknologi free core oleh Victor ya, dimana teknologi free core ini sudah pasti yang pertama yang mereka gaung-gaungkan ini teknologi yang sangat-sangat mengurangi getaran pada saat raket membentur atau mengenai shuttlecock secara vibration loose-nya dia paling besar karena apa? katanya dengan tampilan seperti ini dan menggunakan material plastik ya teman-teman itu memberikan satu cara pelepasan getaran yang lebih baik kemudian dari endcap ya, tadi kita sudah lihat endcap sampai ke cone-nya ya teman-teman grip, grip-nya ini masih sama teman-teman dia menggunakan PU non-oven ya enak, lembut dan juga ga berserat kemudian disini ada tulisannya nih teman-teman ya tulisannya ada TK, TK itu traster ya traster 220H ya kedua, jadi tipe 2 ini yang A ya oke, kemudian disini tulis-tulis adalah white smoke ya jadi memang secara pengkodean warna ya tadi sudah kita lihat traster K2 20H kedua garing A nah A nya itu adalah tipe warna dari pengkodean victor ya bahan yang digunakan adalah grafit ya sudah pasti full grafit full carbon grafit dari material yang dipakai di raket ini dengan tambahan resin teman-teman ya dan beberapa teknologi ya nanti kita lihat secara teknologinya apa aja gitu dan untuk di frame-nya juga sama ya teman-teman menggunakan full carbon grafit ya dengan menggunakan tambahan resin dan 6.8 mm tebalnya ini teman-teman jadi gak terlalu apa gak terlalu tebel banget ya dia malah masuk ke arah slim kemudian raket ini memang masih made in China teman-teman ya bukan made in Taiwan oke kenapa masuk ke made in China nanti kita akan lihat pengaruhnya dimasuk ke range harga ya jadi lebih akan lebih adorable lebih masuk ke level-level ya harga 1 jutaan ke bawah kemudian dari grip kita ke cone cone-nya yang seperti saya bilang tadi ada teknologi free core ya dan ini sudah ter emboss dengan tulisan victor dan logo victor-nya kemudian di sini ada hologram ya kalau yonek bilangnya ini adalah trustgram yang dimana menunjukkan kehasilan dari produk dari cone kita ke shaft shaft-nya ini dia bilang adalah resin dengan 7.0 mm jadi lebarnya itu hanya 7 mm aja jadi kalau misalnya level-level di raket-raket yonek dia masuk ke slim shaft gitu ya dan cukup slim shaft kalau memang secara tampilan dan feel-nya gitu ya kalau untuk shaft-nya ya teman-teman dan kalau yang kita rasakan ini dia lebih mengarah ke mid to stiff jadi kalau misalnya fleksibel itu 0 mid itu 5 stiff itu 10 dia mid to stiff itu ada level di 7.5 jadi disini ada tulisannya full carbon full carbon graphic ya made in China juga sama beratnya itu dia adalah 4U berarti range-nya akan ada di 80 sampai 85 gram kemudian balance-nya itu infonya adalah dia di head heavy oke head heavy anggap aja 300 ke atas dengan perpaduan warna putih hitamnya ya jadi yang tadi dia bilang adalah white smoke white smoke memang putih ada ya mengarah-ngarah ke ya smoke itu mungkin ke arah-arah ke abu-abuan ya ini ke arah abu-abu dan gak mengkilat jadi finishingnya itu doff secara keseluruhan raketnya teman-teman kemudian dari shaft kita ke T-join T-joinnya sudah juga integrated T-join memang secara size kecil teman-teman sudah kecil kemudian memang sudah menyesuaikan ke arah shaft dan frame-nya jadi Victor bilang itu untuk traster K220 ini dia punya namanya catapul structure atau kalau bisa kita bisa lihat itu cara teknologinya adalah seperti strukturnya ketapel teman-teman ya jadi bagian Y-nya ini dia itu dapat menyimpan tenaga kemudian melepaskan tenaganya pada saat teman-teman mau smash lebih ada banyak pairnya jadi seperti ketapel itu teman-teman yang ditarik lepaskan dan dia akan melepaskan tenaga yang lebih besar klaimnya bisa menambah tenaga sampai 10% lebih besar katanya ya yang sudah pernah nyoba dan main komen dong gitu kan dari T-join kita ke frame nah ini dia nih teman-teman frame ya frame-nya ini bentuknya adalah box frame banget teman-teman dari sini sampai memutar semua disini itu ada box frame karena ini full box frame ya makanya Victor bilang disini adalah high tension ya tapi teman-teman bisa cek untuk high tensionnya K220 ya itu maksimal ada di 25 untuk 4U-nya 26 untuk 3U-nya kami di fun collection biasanya hanya boleh menarik sesuai rekomendasi dengan dari ya sesuai rekomendasi dari pabrik karena menghindari adanya klaim dan apa segala macemnya gitu teman-teman ya oke ada lagi tambahan untuk teknologi FRS ya adalah fiber reinforced system dimana memang tambahan untuk perkuatan dari fibernya ya sehingga membuat fibernya itu lebih bagus terbungkus lebih halus dan pastinya lebih kuat selain ada tambahan FRS dia juga memiliki teknologi ya apa namanya teknologi 76 gromet dari Victor ya atau 76 ngomongnya ngomongnya teman-teman ya jadi antara gromet-gromet yang persilangan disini ya teman-teman dia itu gak ada dalam satu garis cuma dia ada sedikit perbedaan tinggi untuknya itu adalah menghindari pergeseran senar ya bila sudah terpasang disini sehingga efeknya nanti senarnya akan lebih awet dan itu lebih banyak memberikan bantuan pantulan atau perlah yang baik pada raket ini tentunya teman-teman penasaran kan hasil pengukuran aktualnya berapa sih yang akan kita nanti dapatkan pada saat kita ukur dengan mesin kita makanya kan ke mana-mana yuk kita ukur oke kita cek pertama berat beratnya oke 83.0 jadi bener-bener 3U averagenya 3U 83 swing width swing widthnya ada di 82.5 jadi terpaut hanya setengah point aja dari beratnya gitu teman-teman balance point yuk kita cek balance pointnya ada di mana balance pointnya ada di 3.0mm teman-teman jadi kalau dia bilang ini head heavy memang range-nya head heavy ya 300 ke atas gitu ya kalau dia pas di 300 memang sudah masuk ke head heavy ada yang bilang slightly head heavy ya terserah gitu ya tetapi memang ini sudah termasuk rakyat-raket head heavy walaupun secara timbangan berat dan swing widthnya memang masih selisih 0.5 point gitu ya nah itu teman-teman hasil timbangannya kita lanjut ke kesimpulan untuk beratnya bagus 83 ya ini average untuk 4U kemudian swing widthnya ada di 82.5 jadi kalau ngomongin swing width lebih rendah itu biasanya dia akan mengarah ke raket-raket kontrol ya kontrol ke speed gitu tetapi dengan balance point yang kita dapatkan ya itu 297 jadi dia sudah mengarah-ngarah ke kontrol arah-arah power apalagi nanti kalau teman-teman sudah pakai senar pada raket ini mungkin dia belenpolnya akan bergerak lagi bergeser lagi mengurus ke depan ya dengan arah ke depan sini jadi mungkin akan ada di arah 300an mm dia akan lebih ke head heavy jadi memang peruntukannya secara spesifikasi memang dia adalah kontrol ya tetapi mengenai hasil timbangan dia bisa melihat bahwa raket ini akan nanti enak dipergunakan untuk ke kontrol yang arah-arah power ya teman-teman ya jadi untuk level-level pemain-pemain yang memiliki tenaganya besar oke ya karena shaftnya di sini adalah mid to stiff ya kemudian head heavy nya juga ada yang teman-teman nanti bisa gunakan untuk bermain power tetapi untuk bermain kontrol juga masih didukung karena apa yang pertama shaftnya stiff masih enak untuk kontrol kemudian nanti untuk kontrolnya juga lagi apa namanya teman-teman bisa memilih atau menggunakan senah-senah yang memang dikhususkan atau ditujukan untuk bermain kontrol itu akan lebih enak lagi ya nah itu teman-teman teman-teman jadi traster K 220H kedua kita hari ini ya harganya adalah Rp850.000 Rp850.000 ini ini teman-teman akan mendapatkan satu buah tas victor ya yang seperti ini original victor nah tapi teman-teman kalau yang mau dengan menggunakan senar teman-teman bisa cek di keranjang kita ya itu banyak tersedia yang teman-teman bisa pilih ya yang teman-teman suka yang teman-teman bisa check out beserta raketnya ini nanti kita akan pasangkan dan kita akan kirimkan buat teman-teman linknya ada di deskripsi di bawah video ini teman-teman bisa cek semua ada Tokped Sopi Lazada Bukalapak Blibli dan segala macamnya ya jadi teman-teman tinggal klik tinggal teman-teman cari produknya teman-teman tinggal check out bayarkan dan kita kirimkan ke rumah teman-teman yang daerah Jakarta nih yang mau instant delivery bisa caranya cat nomor whatsapp kita di bawah tetapi untuk instant delivery kita harapkan hanya sampai kira-kira order ya pukul tiga lah ya tiga tiga keempat karena menghindari antrian di mesin senar dan juga pengiriman pada sore harinya seperti itu ya teman-teman itulah teman-teman traster ya Victor Traster G220 yang kita review hari ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari referensi-referensi raket di bawah satu jutaan ya yang kita bisa bilang untuk saat ini di bawah satu jutaan yang most viral raket ya ini lagi dicari orang gitu ya nah itu dia teman-teman hari ini Victor Traster G220 kita selesai kita review saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah subscribe like and comment kita akan ketemu lagi di video selanjutnya salam sportifitas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati